Kita awal seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa Tim Saber Pungli Pores Bandung meringkus 25 calo tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Selain mengamankan para calo, petugas juga menyita puluhan surat tilang dan uang tunai sebesar Rp1.125.000 Tim Saber Pungli Pores Bandung berhasil menghentikan kegiatan percaloan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Para calo tersebut kerap kali beroperasi dengan mencari warga yang terkena tilang Selain mengamankan 25 orang calo, petugas Saber Pungli dan pihak Kejaksaan juga menyita puluhan surat tilang, 15 unit handphone, serta uang tunai sebesar Rp1.125.000 Dalam kegiatan percaloan ini, para calo meminta tarif yang bervariatif, mulai dari Rp100.000 hingga Rp400.000 per surat tilang Menurut Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Ahmad Hasibuan, kegiatan percaloan ini sudah terjadi sejak 3 bulan lalu Hari ini Jumat tanggal 9 November 2018, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dengan bekerjasama dengan Tim Saber Pungli Kabupaten Bandung Setelah didata dikejari Kabupaten Bandung, 25 calo serta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Mahpoles Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut Pihak Kejari juga mengimbau agar warga tidak menggunakan calo saat mengurus tilang di kejaksaan Rezitya Prasaja, Bandung TV